betul nggak yang tadi saya tunjukin ini nah ini saya kalau saya scroll begini bang wah sampai hari Senin minggu depan bang 822 halaman itu sampai surat ke 114 ya jelas ya nah kalau ditanya ini kan salinan salinannya dari mana? nah ini salinannya dari nih first century of hijrah abad pertama ini bukan yang ini 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 kita buka 3 aja kalau buka ayah satu-satu bisa sampai lebaran monyet tapi nih mid first century of hijrah ini bang ditulis waktu Nabi Muhammadnya masih ada kenapa? karena mid first century of hijrah mid first century of hijrah berarti 632 ke 682 Nabi Muhammadnya berarti masih ada history of manuskripnya jelas bang 1965 pindah kemana? western library of great mosque of sana abis itu 1992 pindah ke London dan lengkap ini historinya nah ini first century of hijrah jelas lagi second house dan terus nah ini koranek surahnya surat kedua ayat 275 sampai 2817 di foto di tahun 1998 nama papirusnya jelas udah lebih lama dari 2 menit iya maaf ya kalau yang menjelasin kayak gini maaf ya maaf deh oke saya rap aja nah ini yang tadi saya jelaskan nah ini ya insya Allah menjelaskan ya soal Al-Quran nah tapi saya tiba-tiba membahas soal ini bang abang pertanyakan ya kan nah ini yang mereka pegang sekarang ya kalau kita mundurin ini translation dari kodex sinaitikus dan kodex vatikanus ini ditemukan di 325 setelah masehi ini kodex tertua atau salinan tertua saya cari tahu lagi rupanya ini katanya berdasarkan ini P90 dan P52 ini ditemukan di tahun 225 setelah masehi ini katanya papirus tertua P50 sama P92 itu kayak gimana sih bentuknya nah ini dari ini ya segini bang 9 cm this small fragment of St. John's Gospel less than 9 cm kurang lebih segini lah se gedean mouse saya kayaknya nah disini cuma ada beberapa baris dan setelah ini yang tadi kita balik kesini ya P52 ya nah yang P90 itu kayak gini bang gak tahu nih apaan gimana tulisannya nah gimana abang menghubungkan ini yang cuma tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke Yehoshua Lukas Matthew Marcus John ini gak ada buktinya loh bang jadi dari sini kesini gak ada buktinya dari sini kesini gak ada buktinya nah berarti total dari sini kesini itu 325 tahun sanatnya terputus terputus yang ini bahasanya Aramaik tulisannya Hebrew yang ini tiba-tiba Yunani ditemukan di Mesir nah kalau kita bandingin lagi yang kayak tadi nih yang ini kita tahu nih Abdullah bin Amr bapaknya siapa Usman bin Afan bapaknya siapa keluarganya siapa gak pernah bohong ini apa segala macam ini kalau kita tanya nama panjangnya si Lukas apaan Au nama panjangnya si Matthew apa gak tahu kan jadi gimana ya nah jadi kalau abang mempertanyakan sanatnya gimana nah sanatnya itu terputus disini itu loh jadi ya mudah-mudahan menjelaskan ini maaf nih saya host tapi jadi mendominasi silahkan Bang Kores sama yang lain jadi gak enak kita kan umur gak ada yang tahu kita mau mati kapan meninggal kapan dan ibaratnya kalau bisa Bang saran saya nih data-data yang abang temukan itu segera di share cepat-cepat supaya umat ada regenerasi gitu loh bahasa-bahasannya kita harus memperbanyak regenerasi umat agar umat Islam itu semakin berkembang gitu karena kan kita umur gak ada yang tahu gitu loh jadi supaya semua orang Islam mengetahui tentang dunia dan sekiranya bisa menjadi memperkuat iman kita juga gitu loh menurut saya gitu Bang karena data-data ini penting gitu takutnya setelah abang kita misalnya teman-teman kita yang faham ini na'udzubillahimindalik ya mudah-mudahan kalian semua diberikan umur panjang gitu supaya terus bisa berdakwa bersiar lagi gitu sudah tiada akhirnya ini kan tidak menutup kemungkinan tidak ada yang menjamin semua website yang abang bilang tadi ibaratnya masih ada di tahun depan takutnya sudah ditutup seperti itu gitu loh maksud saya segeralah dibukukan lah bang kalau abang sekiranya butuh dana dan lain sebagainya mungkin kita semua disini siap mengeluarkan itu untuk mendanai gitu loh makanya ibaratnya tidak ada yang menjamin data abang ini website itu masih bisa dibuka tahun depan gitu loh maksud saya karena itu bang kores saya dan petinggi-petinggi api sekarang kami lagi membangun website khusus api yang bisa menahan atau menjadikan nanti website kami website api untuk membela agama untuk membantu apologet-apologet muslim yang baru sumbernya dimana di api sekian di halaman sekian itu nanti semua datanya kita masukin ke situ bang jadi iya kami sudah pikirkan kami sudah memang pikirkan dari jauh-jauh hari jadi memang ya itu memang kami sudah Masya Allah udah udah terpikir dengan dari pembimbing-pembimbing kami dari petinggi-petinggi kami dari ustad-ustad kami juga mudah-mudahan ya insya Allah insya Allah ya aku nambahin kaget alhamdulillah kalau kaget berarti masih bagus nih peralatan tempur jadi gini ikhwan bener banget yang dibilang ahli jips lalu kemudian disambut juga dengan ahli jibril jawabannya duluan ada daripada pertanyaan ahli jips gitu di api aku sudah menyiapkan warisan dari kami untuk kalian dan juga generasi kita ke depan sampai 200 tahun kemudian gitu ihwan yaitu website yang semua literasi islamnya ada jadi Tafadol yang ingin infak karena website ini pun itu membutuhkan dana yang cukup banyak ini part 1 konten untuk mengadakan soft copy dari literasi islam sendiri aja itu sekitaran 30 sampai 50an juta ihwan dan ini aku udah kontak dengan penerbitnya tapi kita terpending karena api sedang tutup buku dilanjut bulan depan jadi Tafadol silahkan yang mau infak karena ini target kami dari api kita sudah grand launching website ini di awal-awal tahun depan insya Allah aku kasam lambunnya udah tinggi banget ihwan jadi bener umur itu gak ada yang tahu ya tapi alhamdulillah udah kenyang bubukin terhitung lanjut gua ngasih ke lu udah gini udah mudah-mudahan gua nazar nih disini gua nazar gua disini kalau misalnya ini boleh lah abang nanti berarti ingatin saya saya nazar disini saya ada salah satu aset properti saya di daerah Bogor Ciawi yang sekarang sedang dalam proses masa penjualan yang sekarang masih negosiasi saya bernazar kalau sekurangnya proses itu selesai bulan-bulan ini maka 20% itu saya donasikan kamu tolong dicatat itu dan disinginkan ini amin amin Allahumma amin amin kami simpan diingatan sama gini ihwan ya karena ini proyeknya memang khusus proyek untuk website ini aku sarankan untuk yang berinfak mati ke api tolong disertakan keterangan infak untuk website literasi islam atau ada kata websitenya ya supaya jadi langsung disisihkan gitu karena serius aku juga memang menaksir ini tuh akan mencapai em-eman gitu karena kita gak cuma literasi yang berbahasa Indonesia doang kita akan ngambil literasi yang langsung dari Arabnya dan aku udah tektokan dengan penerbitnya ternyata memang untuk mendapatkan hak cipta hak cipta dari 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 orang-orang yang yang men apa ya men takik kitab tersebut itu susah banget gitu itu tuh ada ke Mesir sama ke Arab itu gitu jadi Fadol Ikhwan sini ya ini nih supaya kita gak dibilang bodong kaleng-kaleng aku akan open camp jadi aku open yang kedua ini Fadol Akhijips Masya Allah antum keren dilihat lah kalau misalnya dia mau lihat aset saya yang dijual apa di profil saya mungkin masih ada tuh asetnya disitu nih bang kan posisinya api ini sekarang sudah mulai kembali kayak banyak sekali pengikutnya amanat saya lah bang lah bahasa kasarnya jangan sampai berkecimpung dengan partai dan yang kedua tolong selalu cek cross check and recheck anggota anggota yang disitu karena takut ada penyusup ada yang merusak kayak apa bagaimana banyak sih sebenarnya kayak gini jadi yang kedua yang kedua jangan hanya sekitar website saya pengen adalah kayak pembukuan saya menyayangkan kayak misalnya gini ada apologit kita yang ternama banget kayak ustaz RS Lokomukukinta yang wafat dia sering sekali membeberkan data bahwasannya saya punya banyak ratusan Bible-bible dari tahun lalu yang mengatasnamakan bahwasannya tertulis nama Muhammad tapi dia lupa untuk membukukan itu gitu loh jadi harapan saya selalu website buku pun ada karena kan ibaratnya kalau ngomong website bisa saja nanti rezim-rezim tahun-tahun lalu yang tahun-tahun yang akan datang memblokir webhub kita gitu loh ah gini untuk perkara website itu itu kan kalau diposting gak kayak kita main ding dong yang langsung hilang kita kan pasti punya apa ya namanya itu draftnya di 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 flash disk kita jadi kalau bisa tumbang kita upload lagi tumbang upload lagi yang penting soft copy-nya udah kita pegang kan gitu nah untuk perkara buku itu insyaallah bagian dari alhamdulillah dari visi-visi kita juga karena salah satu visi-visi api ini nih ketua pembina 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 kita udah datang yang kita sayangi dan kita hormati karena imut-imut salah satunya adalah membuat perpustakaan terbesar se-asia dan itu isinya literasi islam dan juga literasi-literasi pendukung dari agama-agama lain tentang eksistensi islam amin 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 gogo boleh tahu saya dimana tempat saya bisa mengakses link api sekarang dan dimana saya bisa mengakses nomor oke mantap assalamualaikum bang hen paduka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut bang korek bang jibril wah paduka ini harus cerita banyak kakuk nih mudah-mudahan semua itu bukan hanya sekedar selesai itu kameranya oh ya Allah bagi teman bang jips join api aja jadi tahu semua progresnya gimana itu bang saya kalau bisa nih bang abang ke abang ke profile saya profile host di ujung atas kiri itu ada link bisa join atau bisa DM saya DM account ini abang bisa tulis daftar habis itu masukin KTP nama dan email nanti kita masukin secara luar eh secara manual gak ada masalah oke siap nanti saya akan siap siap kemudian apa yang yang kita omongkan ini abang yang nonton kita follow up dan saya juga siap mengcover sesuai dengan ibaratnya kalau misalnya butuh budget sesuai dengan rezeki saya yang ada pasti saya akan kasih bahasa kasarnya amin apun itu saya akan siap mengcover dan yang kedua gini loh maksud saya kalau misalnya sekiranya ada ada gak sih api di daerah Jakarta Utara itu ada gak kalau misalnya ada gimana gitu loh maksud saya jabodetabek itu ya silahkan kalau mau ada apa namanya mau ada kayak markas atau tempat saya bisalah menempati itu kalian mau tinggal dimana mau ada tempat yang dijadikan markas boleh lah saya ada lah ibaratnya tempat-tempat kayak gitu kebetulan saya juga properti kan yang ininya banyak lah properti Masya Allah eh gak boleh menunjukkan norek ya saya baru nerangin soal Al-Quran semangat gospel semangat kores iya ya nunjukin apa nunjukin website oh iya kenapa gak menunjukkan cewek cantik oh ini tangkawin ini emang ini jipsya ini ini apa inilah website yang sedang kita godok sedang kita besarkan jadi kalau manusia dia masih bayi merah banget ini tapi cantik banget dia lihat ini ya ini yayasan kami yayasannya aku yayasannya Akhi Jibril Unik Riva Gorunda yang dimana pembendanya salah satunya lagi ada disini yaitu paduka yang kami hormati dan sayangi akunnya hands itu gitu akhir jips dan ada Ustaz Rafi juga nah ini salam satu Tuhan dialog ilmiah lintas agama dakwah siar ukhwah islamiyah kegiatan sosial jadi saya jadi saya melihat tadi kan sebenarnya mohon maaf nih kalau bahasa kasarnya mohon maaf banget nih saya baru harus buka-bukaan saya tadi kan kalau misalnya mendengar secara jelas pertanyaan-pertanyaan saya sebenarnya saya hanya sedikit mancing sharing-sharing tentang ah gue pengen banget nih ngeruk data-data mereka dapet dari mana dan saya lihat data-data ini harus dipertahankan umat islam harus punya data ini jangan sampai ibaratnya teman-teman guru-guru kita wafat tanpa meninggalkan data atau warisan dari kita jadi menurut saya apa yang saya sampaikan tadi saran dari saya mohon banget ibaratnya disegerakan supaya sudah ada gitu sebaliknya harus cepat-cepat ada kalau sekiranya butuh pendanaan dan sebagainya kita jangankan saya seluruh umat islam indonesia pasti akan mendana ya bang bang bahasa kasarnya seperti itu bukan berarti ini bukan berarti umat islam bukan ini adalah apa namanya bahasa kasarnya tidak semua umat islam itu semuanya pasti butuh dana dan inilah yang sekiranya kita butuhkan jangan sampai meninggalkan orang yang berilmu meninggal meninggal atau meninggalkan dunia ini tanpa ibaratnya pengen ilmunya manfaatkan jangan sampai kita pengen ilmunya manfaatkan tapi tidak meninggalkan sebuah karya saya pengen api ini mewariskan satu karya kalau sekiranya butuh dana jangankan saya yang mendanai pasti seluruh umat islam di dunia ini pasti mau mendanai gitu loh amin amin nah ini aku lihat ya aku kasih lihat dulu yang apa ya ini program ada 19 buku yang kita incar dan itu insya Allah tahun depan akan kita eksekusi akhir jiblil bisa segera membantu melalui melalui apa melalui norek keyasan yang tertera di website aku kesepil dulu apa aja yang akan aku incar ini sesuai ketersediaan ya ini lebih dari ini sebenarnya disini ini gak aku gak aku kasih lihat dulu harganya ya tuh 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 ini ada buku tarik islam dari penciptaan sampai ke kita masuk ke golongan surga sama kafir masuk ke golongan neraka ini sampai 19 akhir dan ini udah arab indonesia gitu tinggal kita eksekusi lalu kemudian kita ya masih panjang sih insya Allah tiga bulan ke depan lah itu sih nah untuk untuk lebih lengkapnya lagi apa saja yang akan kita lakukan ini alhamdulillah disini juga kan udah ada pembina kita paduka hendra hendra arianni tefadol paduka silahkan lanjut ya jadi itu ya itu paduka ngomong akhir jibril ya tadi yang disampaikan akhir jips ini memang sudah termasuk rencana program kegiatan kita jadi api itu pengen meninggalkan sesuatu buat umat lah nantinya yang bisa bermanfaat umat bisa mengakses segala sesuatu informasi mendapatkan informasi bahkan kita sekarang lagi tahap membangun aplikasi yang dimana itu di dalamnya pun terkoneksi dengan literasi-literasi kita punya insya Allah kita akan punya room chat sendiri room untuk seperti zoom gitu ya itu di dalam aplikasi itu sendiri terus mudah-mudahan seperti data pesantren seluruh Indonesia juga ada disitu bahkan mungkin akan kita isi dengan video-video tentang nabi-nabi buat anak-anak kita gitu akhir amin amin alhamdulillah kalau seperti itu apa yang saya waspadai akhirnya bisa terjawab gitu dan mudah-mudahan ini bisa ada follow up-nya gitu mudah-mudahan amin ya karena kalau misalnya berbicara tentang dana gak usah takut lah bang umat islam ini semuanya kaya-kaya bukan miskin-miskin umat islam itu kaya mau minta apa bahwasa kesannya kalau memang itu ada bukti kita siap mendanai gitu aja iya tapi itu yang kita mesti garis bawain data-data yang tadi saya tunjukin ke abang kalau abang bilang takutnya saya meninggoy apa-apa oh enggak bang ya insyaallah ya karena kita kan juga ada divisi lead bang dan data saya yang saya pegang ini kan saya share juga ke anggota-anggota api dan ya saya online saya live disini juga kan niatnya untuk menyebarkan terus menyebarkan terus menyebarkan dan berharap ada yang merekam dan masukin fiti dan seterusnya jadi mudah-mudahan ya ini ikhtiar saya pribadi atau api dan untuk menjawab abang untuk mereservasi atau untuk mengawetkan itu nah kita udah ada plan jangka panjang yaitu website yang bisa dijadikan literatur atau dijadikan sandaran untuk umat-umat muslim kalau ingin diserang akidahnya umat muslim bisa lari ke website itu dan membaca belajar dan terus ikhtiar ya bang ya mudah-mudahan ini ya satu lagi bang lo pengen banget kalau misalnya yang bisa paham bahasa Ibrani itu bisa ngajarin kita tutorial cara bacanya bisa mengajarin bahan ada kalau abang masuk api kita setiap hari rabu kalau gak salah itu ada guru kita Kirios Moto itu jam 8 malam kita ada kelas di zoom untuk bahasa Ibrani dan ibrani itu tunggu-tunggu-tunggu-tunggu Biminasar launching matko mana ya dia oh iya ya senin tiap jam 8 reguler setiap minggunya bahasa Ibrani Akimoto itu kalau mau ikut Senin jam 8 berarti dan kalau bisa bang ada forum offline nya jangan online aja bang ini bukan saya banyak-banyak minta ya saya kan ibaratnya supaya ah enak lah gitu bahasa Ibrani kan dan yang kedua nih saya benar-benar wanti-wanti banget nih sama api nih ya karena ibaratnya sedang banyak banyaknya ibaratnya fansnya sudah semakin banyak jangan sampai lah bang tergiru sama ibaratnya masuk partai sana sini kalau bisa uang-uang partai itu jangan dijauh-jauhin lah oh enggak enggak kita tidak terafiliasi sama partai lah kita memang benar-benar untuk pemahaman lintas agama ya iya mudah-mudahan ya bagus kesitu ibaratnya gini lah kebanyakan kalau umat islam itu kalau pengen bergerak itu selalu mikirin dana dana saya memang perketat kalau masalah dana enggak usah pusing enggak usah ibaratnya enggak usah ribet gitu bahasa-banyaknya apalagi sampai ngemis-ngemis ke partai jangan lah gitu ibaratnya sebab banyak bang sebelum abang ini sebelum apologi islam indonesia ini banyak sekali kayak gerakan mu'alaf center dan lain sebagainya gitu kan sekarang enggak kedengaran girohnya gitu loh yang sekarang sedang tergenak terdengar girohnya itu ya ini api ini dan pasti menjadi salah satu incaran ini bahasa yang saya salah satu incaran juga dan ikhwan yang tergerak girohnya untuk pemercepatan realisasi website silahkan cat norek dari api resmi api ya bukan pribadi ini di triple 775 ini tujuhnya berarti ada berapa nih 5 kali ya iya 1770 ini apa nih BSI atau BCA BNI BNI 775 1770 itu ikhwan semangat nah jadi kan ibaratnya karena pertanyaan saya ini saya yakin setelah ini bakal banjir donasi jangan ibaratnya jangan beranggapan umat islam itu miskin enggak apalagi saya saya sudah bernazar ya di hadapan kalian semua bosannya dia abang-abang semua nih para guru-guru kalau sekiranya aset saya terjual bulan ini 20% saya zonasikan saya akan datang langsung ke kantor apologet islam itu aja amin 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 sekarang masih tahap negosiasi mudah-mudahan bisa terrealisasi ini nazar saya bukan berarti saya promosi enggak mempertakutnya kalau setelah setelah ini saya mati keluarga saya tidak ada yang menyaksikan kalau saya ada yang bernazar gitu yang bener yang penting akhir jips masuk dululah ke api bergabung eh gabung habis ini saya langsung gabung betul silat rahmi sama saudara-saudara semua ini selamat saja ke adun apologet islam indonesia insyaallah nanti mbak jibril akan berkira balas amin assalamualaikum assalamualaikum mbak samudera pak ketum ini ada pak ketua mbak assalamualaikum guruku semua walaikumsalam 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 juga assalamura dari dpw jatim gitu eh jateng ya jateng jateng oh udah berubah lagi dia udah berubah lagi asalnya jatim sekarang jateng lanjut sab salif mana dia gak ada silahkan ini ada akhi jibril yang tergerak di rohnya untuk pergerakan kita gitu masyaallah luar biasa aku baru gabung salam kenal hai jib iya dan ini ya akhi jibril semua berhak tahu ini semua berhak tahu tahun depan akan lebih nyata lagi pergerakan api karena nanti disana akan ada sebagaimana yang kita lakukan disini tapi dilakukan secara terbuka yaitu dialog lintas iman dan yang kita akan cari bukan krocok-krocok penghujat seperti di tiktok tapi memang jajaran-jajaran pendeta dan listnya itu udah ada insyaallah itu akan terjadi setelah pemilu lalu kemudian ada juga musyawarah nasional musyawarah nasional api terus safari dakwah gurunda dan yang terakhir seperti biasa hari mu'alaf sedunia yang terpusat gitu jadi stay tune aja dengan api amin oke siap mudah-mudahan terus berkembang dan kalau bisa mendirikan kondok pesantren pun saya akan dukung gitu aja masyaallah ya karena kan butuh gitu loh kayak seperti abang-abang ini memang dibutuhkan umat sekarang supaya gak bahasa kasarnya kalau kata ustadz islam kaleng kongwan jangan bilang kita islamislam ternyata kita gak tahu tentang islamit oh iya untuk untuk ininya untuk apa untuk bukti 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 ini kemana ya paduka ya gak ada di ini tunggu tunggu apa bukti transfernya tirim ke siapa ya lupa oh ini DM aja oh iya di DM aja ke ini ya ke hostnya untuk ihwani visabilillah yang mudah ya dan mudah-mudahan jangan kalah sama jangan sampai lah ibaratnya minimal kalau misalnya punya rezeki 10 ribu transfer saja sudah yang penting rutin jangan lunggu besar jangan lunggu besar teman-teman yang lain tabungan akhirat namanya bang ya itu dia saya menginginkan itu dan ibaratnya kita alhamdulillah untuk api api jawa tengah alhamdulillah sudah ada gedung untuk mu'alat center waduh mantap 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 nah itu juga akhir jips yang perlu diketahui jadi api ini walaupun kita bubukin terhitung disini yang offline-nya pun berjalan secara secara komprehensif gitu jadi dpw-dpw api setiap kotanya terbentuk jabodetabek domisilinya akhir jips juga itu udah ada jadi akhir jips juga gabung akhisa muda juga dari apa dewan perwakilan wilayah jateng api saya sempet nyari loh saya sempet nyari gini saya sempet banget nih dulu kan bang zuma sering masuk sini ya saya sering naik kebagian-bagian naik padahal sampai saya ganti-ganti ganti-ganti akun saya pernah transfer apa transfer nge-gift pause pun saya gak diangkat-angkat gitu loh kan saya bisa diangkat berarti lagi posisinya lagi dialog banget itu akhir jips enggak lagi kayak gini sekarang saya angkat juga tadi sedikit saya mau masuk ke sini saya gak enak ibaratnya harus sedikit mancing-mancing dulu nih akhirnya coba saya pancing-pancing berdialog dikit sampai lah kepada ini dan alhamdulillah saya sudah mendapat ini bahasa kasarnya saya benar-benar bernazar pokoknya setiap kali aset saya terjual 20% saya akan donasikan ke sini 25% lagi saya akan ibaratnya donasikan kepada fakir-fakir biskin dan lain sebagainya itu niat saya amin 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 kalau aku cek bang 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 kores nyanyi dulu naskarapi waduh ikhwani bisa bilang siap yang di bawah masih ingat ya ini udah jarang kita dendangkan sekarang kita dendangkan lagi ini himne kita nanti munas ini harus diingat-ingat nih karena akan banyak berkibar laskar api di hati laskar api di hati laskar apologet islam indonesia laskarku laskar api ale laskarku laskar api laskarku laskar api laskar apologet islam indonesia laskarku laskar api ale yang kedua yang berikutnya supaya apologet islam punya penghasilan juga punya donasi masuk tanpa harus mengharapkan uang umat juga jangan sampai kita mengharapkan mudah-mudahan jauh-jauh ahijib jangan donasi infak ya infak jadi ibaratnya jangan sampai kita mengharapkan itu kita harus mandiri dan juga ibaratnya kita harus punya kreativitas saran saya bisa diterima coba abang buat seperti baju kaos dan lain sebagainya dan langsung didistribusikan dengan harga misalnya dengan menjual itu lah untuk menjadi penghasilan halal halal seperti itu dan ibaratnya cantumkan disitu bahwasannya pembelian anda ibaratnya untuk mengesir ini semua seperti itu halal juga alhamdulillah masukkan aja dan kalau misalnya butuh kemana mau mengekspor lain sebagainya ekspor saja ke saya nanti abang mau ketemu saya akan mendistribusikan tanpa mengharap wah mantap itu nah itu nanti masuknya ngobrolnya sama alhamdulillah itu sudah dilakukan tadi udah disampaikan paduka dan nanti yang dicantumkan untuk apa untuk apanya nah itu yang belum nanti aku sampaikan ke akhi julius dan juga difum terus mungkin untuk lebih jauhnya progres kita mau ngapain akhi jips bisa ngobrol sama pembina kami paduka kendra ya paduka ya boleh dengan ketuk boleh nanti pokoknya saya yang pertama habis ini inilah insyaallah yang kedua bang saya mau bertanya lagi yang ketiga sekarang yang ketiga itu kita kita singkirkan dulu kita kita kebelakangkan dulu bahwa saya sudah terjawab semua niat saya saya bukan sultan saya bukan orang kaya saya ibaratnya orang biasa biasa saja cuman saya punya niat girok pergerakan situ saya sudah mulai dari zamannya FPI juga saya sudah banyak ikut berkecimpung gitu maksudnya jangan bilang saya sultan saya enggak saya enggak kalau misalnya main ke tempat saya pun saya sederhana sekali bukan soal hadis tadi soal subhat ya nah yang kedua yang berikutnya pertanyaan saya gini saya sering sekali pernah saya berdebat dengan bukan berdiskusi lintas agama dengan dua pendeta tiktok saya bilang ada sedikit pertanyaan yang nyelenek sekali ketika itu kan saya bertanya oh pokoknya banyak bertanya mengenai tiktok suci akhirnya mereka tidak bisa menjawab dan akhirnya banyak sekali manggil gede-gede dia seperti seperti pastor Ben Mikhana dan sebagainya lagi ketika di channel Mikhana dia tidak bisa menjawab akhirnya banyak dan akhirnya saya tidak bisa berbicara dan ini ada satu pertanyaan yang menurut saya wajib dijawab juga bahwa saya memberikan pencerahan kepada kita gini bang dia pernah bertanya kepada saya apakah yakin bahwasa kasarnya yang datang kepada Nabi Muhammad di Gua Iroh itu adalah Malaikat Jibril berikan bukti bahwasa kasarnya Malaikat Jibril itu mendeklarasikan dirinya sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad itu yang sekiranya saya masih cari sampai sini soal kalau misalnya kita jelaskan Jabar lain itu tidak masuk akal soal beda dimensi beda dimensi tapi ini wajib dijawab kalau itu kalau mau literatur itu ada di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam itu dijelaskan iya ini aku 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 elaborasi lagi yang dibilang saat alif apa mereka minta apa bukti saksi gitu atau bukti perkenalan bahwa aku Jibril gitu nah itu dia bahwasannya Jibril berbicara langsung kepada Rasulullah atau kepada umat Rasulullah saya adalah Jibril yang menyampaikan wahyu gitu tunggu sini tunggu sini ya kasih aku 5 menit tunggu sini aku buka dulu amunisinya ini ini kegunaannya website ya nantinya ini kegunaan website mau dijawab lewat mana Bang Kores biar saya melengkapi sisi lainnya aku mau jawab langsung lewat data tunggu ya buah di 3 atau 9 kalau masuk ke 9 enggak aku mau dari dari buku tunggu-tunggu nah ini jadi tunggu aduh sempit ya VIK jadi kita open camp dulu nah nanti itu itu akan berbentuk website tapi lebih banyak lagi jawabannya ada di Albidayah Wanihaya jilid 4 halaman 37 tunggu aku ambil dulu ya kemudian ya ketua dan teman-teman semuanya ahli jips Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paduka ini kelihatan ya eh suaranya gak ada micnya lupa gue gue kira micnya makinnya cek cek kelihatan ya jelas gak ini kelihatan cek ahli jips mute nya oke ini albidayah ya albidayah wanihaya yang tadi aku tunjukkan yang ada di list untuk kita beli soft copy nya ini jilid keempat karyanya imamnya para mufasir ibnu kasih rahimahullah halaman 37 rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata aku lalu membacanya hingga akhir dan jibril meninggalkanku aku terbangun dari tidirku seakan-akan jibril telah menulis sebuah kitab dalam hatiku beliau melanjutkan aku pergi keluar ketika berada di tengah bukit aku mendengar suara dari langit Muhammad engkau utusan Allah aku jibril ini kan selamat datang di kebenaran ini untuk menjawabnya aja kita butuh biaya 4 juta bukan kita deng aku pribadi butuh 4 juta ini untuk mendapatkan ini akhir dan ini nanti akan ada soft copy nya gitu buruk itu apa nanti ada itu albidayawan nihayah jilid 2 nanti begitulah kita pelabang mantap mungkin itu aja pertanyaan dari saya ya Pak sekedar sharing dari saya dan berbagi ibaratnya saya bertanya semuanya mendapat ilmu gitu Alhamdulillah siap makasih ya Bang ya waayakum nah silahkan Naki Jibil dilengkapi yang apa tadi buhori buhori hadisnya iya kalau boleh menambahkan ya Bang ya Bang Jips cuma melengkapi saja sedikit jadi kalau dari literatur islam kan kurang menggigit ya kalau yang nanya itu cover nah abang kalau ke ini yang selalu dibawa sama ada orang kafir di luar sana ini soal sebentar ini kalau pakai stand sebenarnya ada dua di sahih buhori tiga sama di sahih muslim nomor sembilan ini ada ini sahih muslim nomor sembilan disini Nabi Muhammad itu didatangi malaikat Jibril itu di depan sahabat-sahabatnya di depan Umar bin Hattab itu Jibril itu dia hadir di depan sahabat dan disini ceritakan beliau bersabda Nabi Muhammad dia adalah Jibril dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian bentuknya gimana lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih rambutnya sangat hitam tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jadi di padang pasir tapi kakinya bersih rambutnya putih dan tapi kakinya bersih tidak ada bekas-bekas perjalanan dan pasir nah tapi kalau kita ke sahibu hari nomor 3 bang disini setelah kejadian Gua Hiro Nabi Muhammad dan istrinya waktu itu Hadijah itu datang ke Paman Hadijah Paman Hadijah ini non-muslim ya nah namanya Warokoh bin Naufal ini non-muslim beragama nah di masa Jahiliyah dia menulis buku dalam bahasa Ibrani juga menulis kitab dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah saat itu Warokoh sudah tua dan matanya buta Hadijah berkata wahai putra Pamananku dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini jadi Nabi Muhammad menceritakan kepada Warokoh orang Nasrani ini dan Warokoh berkata wahai putra saudaraku apa yang sudah kamu alami maka Rasulullah warokoh berkata itu adalah namus kita catat ya namus seperti apa yang pernah Allah turunkan kepada Musa nah menurut orang Nasrani ini yang datang kepada Nabi Muhammad itu datang juga kepada Musa jadi kalau yang datang kepada Nabi Muhammad itu Iblis berarti yang datang ke Musa juga Iblis jadi gak mungkin kan Iblis duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaum Rasulullah bertanya apakah aku akan diusir dan seterusnya kita tadi catat namus mari kita ke ensiklopedia di worldhippo.com what does namus means in Arabic artinya hukum atau kodil ya habis itu kita ke brill over three centuries of scholarly publishing ini bukan situs muslim ya they found in early muslim tradition prophet's life syrah but not nah ini kita di interpreted as designated for Gabriel or Jibril jadi namus means Jibril habis itu kita ke inform comment di angel namus malaikat yang dikatakan warokah yang datang ke musis juga ke musa juga ya jadi mudah-mudahan menjelaskan menerangkan bang Masya Allah keren buruku sebelum buah pamit ya sebelum buah buah malam kalau nanti saya coba dapat mudah-mudahan ada saya minta ini bahasa kasarnya sorry ya gimana ya lupa saya tadi mau ngomong apa banyak sih pertanyaan cuma up saya ini ajalah mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu dan di rencanakan tadi bisa di follow up dan saya juga ibaratnya meng-cover juga bahasa kasarnya tanpa harus saya gabung ke api juga bahasa kasarnya ada informasi lewat google atau lewat youtube atau lewat tiktok apa yang dibutuhkan oleh api saya ada rezeki pasti saya akan meng-cover gitu walaupun tak banyak juga dan saya juga menghimbau kepada teman-teman yang lain yang di bawah yang melihat disini bahasa kasarnya kita bukan orang berada kita bukan orang kaya dan sebagainya tapi untuk umat insyaallah saya bukan orang yang takut mengeluarkan dana dari kantong bahasa kasarnya dan saya juga guru agama juga namun pengetahuan saya tentang ini saya kurang luas dan saya juga harus banyak belajar daripada teman-teman apologet makanya saya juga pengen banget apologet segera membuat sebuah karya itu juga dan kita umat islam bukan saya aja seluruh umat islam di indonesia akan menghandle dan bahasa kasarnya membantu baik dari persegian dana dan lain sebagainya pasti tanpa disuruh tanpa harus gabung api abang mendeklarasikan bahwa kita membutuhkan ini pasti umat islam akan tergerak itu maksud saya itu aja sebelum saya turun dan terima kasih semuanya saya sudah di jamu dengan wejangan ilmu dan saya sekali lagi menegaskan bahwa saya ada nazar kepada api dan ibaratnya setelah apa yang ini saya pokoknya saya akan menazarkan apa yang sudah saya ini dan ibaratnya mudah-mudahan kita saling mengingatkan takutnya saya lupa gitu loh diingatkan aja gitu dan mudah-mudahan ibaratnya apa yang saya ucapkan juga saya bisa membuktikan dan saya tidak ada hambatan juga untuk apa yang saya niatkan untuk api dan mudah-mudahan teman-teman semua yang di api bisa terus konsisten untuk mendakwahkan islam dan li'lai kalimat tilah dengan ikhlas dengan apa dengan rido dengan ikhlas tanpa mengharapan apapun selain balasan dari sorga gitu loh amin ya mudah-mudahan sehat-sehat selamat terima kasih waktunya harus oh ya satu lagi kalau sekiranya abang ingin mendistribusikan barang kayak hebatnya ada produk api yang ingin dijual bolehlah ke saya saya akan bantu mendistribusikan keputulan saya banyak channel-channel kalau untuk sekedar menjadi dropshipper dan siap siap terima kasih bang waktunya saya izin pamit mudah-mudahan besok saya ada umurnya saya bisa gabung lagi alhamdulillah wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wah jam satu nih jam-jam nya bernyanyi mari kita cari rumah eh itu iya mau kemana mau nyanyi terlalu terlalu entar jangan nyanyi dulu pusing dengernya kalau di injil itu yang nemuin maria roh kudus atau apa lupa dikitabnya mereka yang nemuin maria ya banyak waktu waktu pertama kali dikasih tahu bakal mengandung baik bayi Tuhan kalau dikitab apa kudus nah nih fakta data nih ini dari akup ya pak kitab apokryf mereka nih ini 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 angel gabriel yang bener eh nah chapter 9 ini ini bahasa inggrisnya ini di angel gabriel was sent to her by god ini kenapa dijadikan apokryf ini adalah angel apokryf maria salah satunya ini karena ada kata-kata nah ini the angel the angel gabriel was sent to her by god yang dikirim jibril terang-terangan disini itu tulis tuh ini akhir sebelum kesana mereka itu biasanya mau mencoba menari-nari gabriel dan jibril itu beda gitu tapi disini jelas angel gabriel nah kalau di translate kan mereka kadjibril gak mau sama tapi roh kudusnya diambil nah ini ini makanya dijadikan apokryf karena ya terang-terangan ini kata-katanya terus di apokryfnya itu juga yang dimimpikan itu bukannya si marianya diri kan kalau di kitab mereka maria mimpikan selalu dikasih nama yesus gitu kan ya ada itu gak taunya si yosef nya yang dirasih mimpinya saya lagi lupa membaca di apokryf yang mana itu ya ini apokryf semua apokryf nya punya gitu hampir semuanya oh mantap download download pdf nya iya nyari 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 cuma yang meragukan sebenarnya justru barnabas jadi jangan terlalu percaya dengan barnabas karena itu disinyalir malah buatan buatan lah bukannya asli ya yang ada malah the act of barnabas bukannya gospel barnabas nah itu kadang-kadang makanya saya gak mau bawa itu oh iya yang di act itu ada di sinaitikus tapi gak masuk ke biblos surat-surat barnabas masuk ada di sinaitikus itu iya jadi kalau yang gospel of barnabas itu malah sebenarnya tidak termasuk di apokryph gak ada jadi ada dua kali pertama pertama itu barnabas itu sebenarnya mungkin ya ini mungkin ya analisa saya mungkin benar ada gospel barnabas dihilangkan lalu ada act of barnabas nah ketiga ada lagi gospel of barnabas tapi palsu itu disinyalir dibuatnya di daerah timur tengah lalu ditemukan setelah ditranslate adanya di itali pakai bahasa itali kalau gak salah bahasa itali ya bahasa spanyol terlupa terlupa ada dua ada dua spanyol iya eh bukan bukan spanyol aduh bahasa portugis satu bahasa latin satu kalau gak salah nah iya jadi jangan kita kadang-kadang ada yang bawa ini gini hati-hati itu itu kalau dibalikin sama mereka kena karena itu ya bisa dibilang bukan bukan dari masanya karena itu dah tahun abad pertengahan nah tetapi yang pertama kali ada itu memang kemungkinan ada tapi sudah hilang saya cari literaturnya gak dapet yang pertama kali itu gak dapet ada dapetnya paling cuma act of barnabas itu aja yang saya dapet nah ini makanya jangan bawa naras itu dulu kalau belum yakin saya ingatin nama juga yang mungkin di bawah kadang-kadang semua ada tuh yang bawa-bawa yang menghujat agama mereka seperti Yesus dengan keledai itu jangan dipakai sebelum ditemukan bukunya yang asli jangan dipakai itu hujatan namanya jangan apa kata-kata itu memasukkan baik 1928 iya jangan dipakai jangan hati-hati itu kalau belum ketemu dengan bukti yang benar-benar sahih ada bukunya jangan toh tapi itu akan selalu jadi senjata saya kalau mereka angkat hadis-hadis palsu kalau saya tidak pernah pakai karena pernah ada orang yang memberikan fotonya punya benar-benar punya ini kasih foto ada tapi saya cari enggak ketemu ini masalahnya jangan kita sampai jurusnya menjadi fitnah hati-hati jangan sampai kita berdebat tapi malah bawahnya fitnah saya sangat menghindari itu jadi kita tampilkan data benar-benar data yang komplit yang komprehensif gitu ya itu dari saya nah ini ada yang mau nampilin kitab apokriva silahkan ya ini ini kitab apokriva yang spesial dari KJV karena aku kan pembaca KJV ini kitab ini ada masuk di KJV yang duplikatnya itu 1611 cuma yang ini aku baru mau mempelajari jadi aku belum membaca setara keseluruhan aku masih belajar ini apokriva ini jadi ini yang dari King James ya jadi yang terutu di King James silahkan dilanjut itu siapa yang dicabut palanya itu oke sebagai disclaimer kami tidak menuduh tidak menuduh ya tidak tidak berani menyimpulkan tidak juga menuduh tidak juga mengambil kesimpulan segala macam bahwa inilah kitab yang benar enggak kita cuma pernah baca seperti ini gitu ya disclaimer mengatakan bahwa oh kitab kalian salah ini yang benar enggak kita hanya menampilkan data bahwa ini pernah ada tertulis dan tidak dijadikan kanonisasi oleh kalian itu itu aja bonsai izin ustad besok saya mau jabri pribadi dengan ustad alif terkait Misionaris yang sudah mendapatkan Satu saudara muslim kita Yang hampir Yang hampir kita mau minta Pendapat Ustadz Alif Aman terkendali Eko Guruku Jibril Kores Apukrifah Guruku Ucok Ustadzku mohon undur diri dulu Siap Terima kasih waktunya Siap 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Ini lagi pelajarin itu Yang apa berapa Aku baru mulai Estera Aku jadi baru permulaan Karena Karena Alkitabku itu kan KJP 1611 Itu Apukrifah itu Sudah termasuk di dalamnya Sebentar aku ambilin ya Gak usah Diam aja dulu disitu Diam aja dulu disitu Ini aku Supaya malamnya panjang ya Diam disitu Udah gak usah ambil apa-apa Aku mau nanya Ya oke Aki Jibril Aki Jibril Siap Udah punya istri Alhamdulillah Belum 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 punya Kosong Aki Apokrifah Sudah Sudah Alhamdulillah Berapa istrinya Alhamdulillah Satu Alhamdulillah Normal Bang Ucok Bang Ucok Bang Ucok Satu slot Satu slot Normal Start Alif Start Alif Satu Satu juga Oke normal Brethren Denny Brethren Denny Kristen Kristen Anda Kristen Anda Kristen Sejati Alkitabiah Oh Alkitabiah Kristen Alkitabiah Oke Istrinya berapa istri Kasih paham gak Kasih paham Iya Kenapa Berapa Berapa istrinya Tiga Tiga Waduh kalian kalah Semua Kalah Kita kalah Waduh Hormat Hormat gerak Tadi saya lebih Lebih Tiga istrinya Bayangin Bisa gitu Kristen Alkitabiah Istrinya Tiga Eh coba Coba ini Siapa tahu Siapa tahu Ini Permainan kata-kata Ini siapa tahu Itu istrinya Tiga itu Cerai kawin Cerai kawin Apa Enggak Aku tidak akan pernah Menceraikan Sampai selama-lamanya Waduh Berarti Tiga-tiganya Bareng sekarang Iya Saling kenal Saling kenal Tiga-tiganya Woy Tiga-tiganya Saling kenal Enggak itu Ya Hormat Hormat kami Dari Islam Kepada Pak Denny Yang Kristen Mantap Satu rumah Kelas Kelas Tiga-tiganya Satu rumah Pak Denny Tiga-tiganya Satu rumah Atau enggak Satu kota Oh Malunya Ganas Ganas Mantap Pada ini Mantap Ini Pak Denny Keren Nanti Umum itu Saya Apa Malah belum Masuk api Loh Eh Gimana Ini Asyik Dasar dulu Websitenya Dotor Dot ID Nanti Nanti Saya Jafri Bang Jibril Aja Nah Ini Belum Masuk Masih Betah Di Twitter Ini 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 Breder Denny Ini Breder Denny Coba Kenapa Alasannya Enggak Mau Masuk Islam Kenapa Kalau Di Islam Itu Bolehnya Empat Kalau Tetap Di Krisen Itu Tidak Terbatas Mantap Ganas Sangat Ini Fakta Itu Fakta Itu Betul Contohnya Seraja Solomo Abraha Daud Itu Siapa Bang Jibril Daud 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 Itu Yang Ngasih Mala Tuhan Lanjut Pandini Ceritanya Daud Itu Yang Ngasih Tuhan Waktu Itu Perjadian Itu Lurut Tanya Itu Pergantian Tata Dari Raja Saul Kepada Raja Daud Raja Saul Itu Mati Terbunuh Di Dalam Peperangan Itu Dia Meninggalkan Istri Istri Banyak Nah Itu Sama Tuhan Diserahkan Kepada David Daud Ada Ayatnya Itu Ayatnya Ada Di 2 Samuel 12 Ayat 7 Dan 8 Itu Kisahnya Itu Mengkisahkan Tentang Bahwa Tuhan Sedang Pernah Memberikan Istri Istri Tuanya Yaitu Dari Raja Saul Itu Kepada Daud Jadi Kayak Kayak Dari 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 Raja Saul Istri Raja Saul Diberikan Kepada Raja Daud 2 Samuel 12 Ayat 7 Dan 8 Pak Dini Kali Makanya Pak KJV Katanya Pak Dini Ya Aku Cuma Pakai KJV Yang Terbitan Tahun 1611 Yang New KJV Gimana Itu Tidak Aku Pakai Karena Aku Sangat Mempercayang 1611 Itu Karena Tidak Ada Itu Betul Aku Anggap Sebagai Salinan Langsung Dari Bahasa Ibrani Dan Bahasa Yunaninya Itu Aku Akui Dan Juga Itu Disponsori Oleh Raja Inggris Dan Itu Dipersembahkan Untuk Raja Inggris Juga Lalu Disebarkan Dari Inggris Keseluruh Dunia Yang 1611 Tidak Pernah Dilubah Sama Sekali Jadi Aku Pegang Rat-Rat Itu Itu Buatan Rasus Bukan Tau Kalau Sejarah Sejarah Detailnya Aku Terserang Aku Gak Tau Bukannya Itu Hasil Karya Erasmus Yang Menjadi Tekstus Reseptus Itu Mungkin Bener Kamu Betul Aku Aku Gak Tau Aku Akan Jujur Aku Gak Tau Secara Detailnya Iya Jadi Erasmus Itu Memang Dapat Tugas Suruh Bikin Kan Dia Bikin Kompilasi Dari Berbagai Manuskrip Nah Cuma Kan Ada Permasalahan Itu Di Ayat Yohanes 1 Dia Kan Tidak Mau Masukin Sampai Akhirnya Dipaksa Kalau Masalah Dari Gereja Baru Dia Mau Masukin Karena Dia Dibohongin Kasarnya Ini Ada Manuskrip Yang Lain Kata Di Yohanes 11 Itu Di Dua Kodek Tertua Tidak Ditemukan Sehingga Yang Keluar Tekstus Reseptus Itu Sudah Ada Campur Tangan Dari Gereja Pak Itu Bisa Jadi Kemungkinan Betul Betul Tetapi Kalau Aku Mengimani Mengimani Bahwa Semua Tulisan Yang Ada Di Dalam Alkitab Jadi Betul Betul Semua Semua Tulisan Yang Tertulis Di Alkitab Jadi Yang Aku Pegang Itu Diilami Oleh Tuhan Jadi Aku Tidak Peduli Apakah Itu Sisi Pan Atau Tidak Tetapi Tulisan Itu Atau Ayat Itu Ada Di Alkitab Tapi Dengan Demikian Aku Mempercaya Bahwa Pada Satu Ayat Yang Mengatakan Bahwa Semua Isi Alkitab Itu Di Ilhami Oleh Tuhan Logikanya Begini Kenapa Aku Menerima Sisipan Sebagai Contoh Memang Itu Betul Ya Seandainya Betul Ya Aku Tidak Tau Seandainya Itu Sisipan Nah Walaupun Itu Sisipan Untuk Aku Untuk Imanku Sisipan Itu Pun Tetap Di Ilhami Oleh Tuhan Silahkan Lanjut Oke Kalau Bahas KJV Mungkin Kita Masuk Ke Bilangan 23 19 Pak Itu Penyataan Clear Itu Pak Aku Masih Ngerokok Kalau Di Text Like Terjemahan LAI Itu Kan Gini Katanya Allah Bukanlah Manusia Koma Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Koma Oke Jadi Kata-katanya Gini Allah Bukan Manusia Koma Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Tapi Di KJV Nya Lain Nah Kalau Bapak Makainya KJV Sebenarnya Saya Buka Di KJV Nya Bilangan 23 19 Bilangan 23 19 19 19 Oke Coba Baca Buka Aku Buka Belum Aku Masih Di Belakang Ini Nggak Di Buka Saya Bacain Di KJV Gini God Is Not A Man Koma That He Should Lie Koma Neither The Son Of Man Koma That He Should Repent Beda Maknakan Dengan Yang Di Lai Kalau Kita Iya Kan Kalau Di KJV Ini Kan Jadinya Tuhan Itu Bukan Manusia Sehingga Ia Berbohong Bukan Pula Anak Manusia Sehingga Ia Bertobat Kasar Gitu Nah Tapi Kalau Di Lai Alah Bukan Manusia Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Dicampur Kalimatnya Harusnya Sehingga Ia Berdusta Itu Ada Koma Lagi Gitu Setuju Setuju Jadi Apa Kalau Saya Bilang Ya Pembodohan Menurut Saya Menghilangkan Tanda Koma Yang Lebih Aku Enggak Mengakui Di Luar KJV Itu Aku Orang Yang Itu Kalau Udah Percaya Sesuatu Aku Enggak Percaya Lain Lagi Aku Juga Enggak Punya Guru Manusia Enggak Guru Manusia Sebagai Guru Aku Enggak Ada Kalau Aku Imanku Itu Guruku Itu Tuhanku Sendiri Tuhanku Yang 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 Menerangkan Kepada Aku Kalau Aku Ingin Sudah Membaca Alkitab Oh Gitu Jadi Landasannya Keimanan Bapak Dari mana Dasarnya Kalau Kayak Gitu Pak Asalnya Itu Pengertian Dari Alkitab Tetapi Aku Juga Memiliki Banyak Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Jadi Itu Yang Memperkuat Imanku Yang Menjadikan Imanku Kokoh Sekali Jadi Aku Bukan Cuma Pelajar Peneliti Bukan Cuma Itu Aja Tapi Aku Sendiri Sudah Mengalami Hal Super Natural Dengan Tuhan Itu Sendiri Berkali-kali Itu Juga Pernah Dipanggil Tuhan Jadi Ceritanya Lain lagi Itu Itu Hal Hal Gaib Jadi Lain Lain Silahkan Dilanjut Oh Iya Kalau Untuk Itu Saya Enggak Mau Senggel Senggel Itu Kan Keimanan Bapak Jadi Memang Apa Kalau Sebicara Keimanan Itu Kita Udah Udah Di Luar Jangkauan Karena Mau Bilang Apapun Yaitu Keimanan Saya Cuma Kalau Saya Si Sebagai Manusia Kita Kan Harus Dikasih Akal Untuk Memikirkan Sesuatu Jadi Kalau Saya Bukan Cuma Sekedar Dari Hal-hal Yang Seperti Itu Jadi Kita Terliti Dulu Kadang-kadang Sesuatu Yang bersifat Supranatural Itu Bukan Dari Tuhan Contohnya Saya Kasih Tahu Contohnya Aja Kayak Si Lia Eden Lia Eden Itu Dia Bila Dapat Wahyu Dari Jibril Nah Sehingga Dia Berani Membuat Agama Baru Tapi Kan Kenyataannya Semua Umat Islam Yang Percaya Kenapa Karena Dari Iblis Pemisa Pura-pura Ngaku-ngaku Di Jibril Jadi Apa Enggak Ada Kemungkinan Bahwa Yang Datang Ke Bapak Itu Dalam Kisah Supranatural Itu Adalah Bukannya Malekat Atau Bukannya Tuhan Yang Sebenarnya Pengalaman Pengalaman Pribadiku Itu Aku Bisa Bisa Kaitkan Dengan Apa Saja Yang Tertulis Di Alkitab Jadi Aku Bisa Mengkonfirmasi Hal-hal Yang Aku Alami Itu Ada Tertulis Di Alkitab Jadi Aku Cek Juga Jadi Sebagai Contoh Aku Dipanggil Tuhan Tahun 98 Pertama Kali Dipanggil Tuhan Itu Setelah Berapa Kira-kira Tahun Gimana Itu Ada Apa Yang Aku Alam Itu Memang Ada Kaitannya Bisa Dibetikan Dengan Ayat Yang Ada Alkitab Aku Sendiri Kaget Silahkan Dilanjut Mungkin Maksud Bapak Mati Suri Atau Gimana Mendapatkan Penglihatan Jadi Tuhan Itu Menampakkan Diri Berbagai Macam Atau Dia Menampakkan Diri Secara Langsung Sebagai Contoh Tiang Api Bus Apa Semak Api Manusia Malaikat Dia Bermacam-macam Menampakkan Diri Kepada Manusia Cahaya Jadi Macam-macam Itu Dia Menemui Kita Atas Kehendak Nya Jadi Kalau kita Sabuk Kita bisa Baca Juga Tuhan Itu Menemui Manusia Dalam Bentuk Apa Saja Kita Bisa Memperlajar Alkitab Kita Bisa Kaitkan Dengan Dengan Pengalaman Pribadi Yang Kita Alami Jadi Pengenalan Tuhan Itu Kita Bisa Dari Pengenalan Pribadi Dan Membaca Dalam Alkitab Sebagai contoh Tuhan Bertemu Mendatangi Manusia Sebagai Manusia Sebelum Kelahirannya Di Dunia Ini Itu Kisah Itu Ada Di Dalam Kisah Yaakub Dimana Yaakub Bergulat Dengan Manusia Nah Disitu Juga Diterangkan Bahwa Manusia Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Gitu Dan Ada Lagi Satu Ayat Lagi Mengatakan Bahwa Selain Musa Bertemu Tuhan Berupa Semak Belukar Yang Berupa Api Dia Juga Ngobrol Berbicara Langsung Dengan Tuhan Berhadapan Muka Itu Juga Tertulis Di Alkitab Jadi Tuhan Itu Menampakan Diri Kepada Manusia Sesuai Dengan Kehendah Dalam Bentuk Yang Dia Inginkan Jadi Itu Kita Aku Ya Aku Aku Kalau Ada Membaca Seperti Itu Dan Aku Juga Mengalami Pribadi Seperti Itu Aku Cuma Bisa Mempercayainya Mengamininya Amin Ya Amin Aku Tidak Mempertanyakan Tapi Langsung Mempercayai Gitu Silahkan Dilanjut Oh Bukannya Tuhan Bapak Gak Bisa Dilihat Pak Betul Betul Ini Sesuatu Yang Ingin Aku Terangkan Kepadamu Mungkin Akan Membuat Kaget Saya Terangkan Ya Manusia Sekarang Kembali Dulu Sebelum Aku Menerangkan Ketua Yaakub Yang Bergerot Dengan Tuhan Itu Begini Yesus Siapa Itu Yesus Kalau Menurut Imanku Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Menyerma Menjadi Manusia Dia Lahir Di Abad Pertama Tetapi Keberadaannya Menurut Imanku Kepersayaanku Dia Sudah Ada Sebelum Kelahirannya Wujudnya Dia Itu Sudah Ada Sebelum Dia lahir Di dunia Ini Dan Dia Telah Menampakkan Dirinya Kepada Yaakub Dan bergulat Dengan Yaakub Tetapi Terus Terang Namanya Itu Pada Saat Dia bergulat Dengan Yaakub Itu Namanya Belum Diberitakan Kepada Manusia Nama Dia Baru Diberitakan Kepada Manusia Oleh Malaikat Sebelum Kelahirannya Tetapi Keberadaan Yesus Itu Sendiri Dengan Tubuh Kemuliaannya Itu Sudah Ada Jauh Jauh Sebelumnya Sebelum Duna Duna Ini Ada Jadi Kamu Betul Tuhan Tidak Bisa Dilihat Tetapi Karena Kami Bisa Menjelaskannya Itu Dikarenakan Adanya Konsep Tuhan Yang Trinitas Yang Dimaksud Tuhan Yang Tidak Bisa Dilihat Itu Maksudnya Bapak Sedangkan Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Bisa Dilihat Atau Kita Sebut Adalah Gambar Dan Rupa Bapak Yang Tidak Terlihat Gitu Jadi Iman Kupilang Jadi Ruh Kudus Mengatakan Kepadaku Orang Yang Berkulat Dengan Yaakob Itu Bukan Dapa Yang Tidak Terlihat Itu Adalah Yesus Yang Terlihat Yang Keberadaannya Sudah Ada Jauh Sebelum Kelahirannya Dia Telah Menampakkan Diri Kepada Yaakob Bahkan Ada Lagi Keterangan Dimana Adam Mendengar Langkah Tuhan Di Surga Langkah Siapakah Itu Bapak Tidak Terlebih Berbentuk Siapa Yang Melangkah Itu Itu Jadi Masalah Itu Silahkan Disanjut Aku Ini Dulu Aku Pausa Dulu Aku Karena Mau Kerja Dulu Ini Mau Tutup Resto Silahkan Dilanjut Oke Terima Kasih Pak Deni Jadi Kalau Saya Tidak Mau Singgung Keimanan Karena Kalau Namanya Keimanan Itu Haknya Perorangan Cuma Kalau Pak Deni Ini Berkeyakinan Bahwa Itu Dari Kitabnya Terus Dari Pengalaman Pribadi Yang Yang Dicocokkan Dengan Kitabnya Saya Mencoba Untuk Membantu Pak Deni Berpikir Kritis Kalau Yang Dijadikan Patokan Itu Adalah Kitabnya Kitab Itu Panduan Panduan Yang Bapak Yakini Itu Ilham Dari Tuhan Kalau Kitab Panduan Dari Tuhan Seharusnya Itu Semua Hal Yang Benar Dan Tidak Ada Kesalahan Tetapi Kan Kita Tahu Sendiri Bahwa Dalam Kitab Bapak Itu Banyak Terjadi Banyak Hal Yang Kontradiktif Saya Tidak Bila Kontradiksi Kalau Kontradiksi Itu Artinya Beda Kata Tapi Artinya Berbeda Tidak Sesuai Antara Satu Dengan Yang Lainnya Banyak Ayat Yang Seperti Itu Jadi Secara Logika Sebuah Firman Yang Didasarkan Dari Ilham Tuhan Seharusnya Tidak Ada Kontradiktif Sama Sekali Seharusnya Semuanya Adalah Kebenaran Tanpa Cacat Sama Sekali Nah Sementara Yang Dipegang Pak Deni Adalah KGV KGV Sudah Jelas Yang Bikin Siapa Erasmus Erasmus Yang Mengcompil Itu Semua Yang Membuat Sehingga Menjadi Sebuah Tekstus Terseptus Yang Bahkan Diedit Sama Dia Sendiri Setelah Mendapat Protes Dari Dewan Gereja Saat Itu Jadi Kalau Sesuatu Yang Dibuat Oleh Manusia Yang Ternyata Mempunyai Banyak Kontradiksi Di Dalamnya Bagaimana Mungkin Itu Bisa Menjadi Sebuah Landasan Keimanan Sementara Isinya Banyak Yang Saling Bertuburkan Satu Dengan Yang Lainnya Kisah Kisah Banyak Yang Tidak Cocok Satu Sama Lain Jadi Saya Merasa Kalau Itu Bukan Sebuah Kitab Suci Bahkan Ada Dari Beberapa Denum Kristen Yang Bilang Bahwa Alkitab Bukanlah Kitab Suci Hanya Buku Sejarah Dan Pengajaran Oke Bang Bang Jibril Silahkan Ditambah Tadi Saya Masih Terpanas Soal KGV Yang Beliau Imani Beliau Bilang KGV Yang Tahun Berapa 18 16 11 Oh 16 11 Oke 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 Berarti Ya KGV Pertama Berarti Karena Dari 15 1534 Itu Ada Tillandale 1535 Itu Ada Coverdale Habis Itu 1537 Ada Matthew 1539 Ada Great Bible Habis Itu 1560 Ada Geneve 1568 Ada Bishop Dan 1611 KGV Pertama Jadi KGV Pertama Ya Pak Denny Yang Pak Denny Menarik 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 Tapi Kalau Ada Alasan Spesifik Pak Denny Mungkin Away From Keyboard Tapi Ada Alasan Alasan Spesifik Kenapa Yang 1611 Karena Yang 1611 Ini Masih Bertentangan Dengan Kodex Tertuanya Jadi Agak Membengongkan Juga Kalau Dipercayai Atau Diimani Tapi Kita Tidak Bisa Memaksakan Kehandat Jadi Sebut Sebut Saya Singgung Tadi Soal Yang Johanna Satu Satunya Itu Si Erasmus Itu Tidak Mau Masukin Awalnya Karena Dia Tidak Menemukan Manuskrip Manapun Yang Mencantumkan Ayat Itu Tetapi Dari Pihak Gereja Bila Oh Ini Ada Di Tempat Yang Lain Tapi Dia Tidak Dikasih Tahu Dia Kasarnya Gini Sortir Dari Manuskrip Sortir Sama Dia Dibaca Baca Mana Yang Masuk Nenggan Masuk Nenggan Masuk Nenggan Gitu Kan Sehingga Keluarlah Tekstus Reseptus Nah Kalau Makanya Saya Bilang Kalau Itu Kitab Yang Diakini Jadi Pedoman Tapi Hasil Sortiran Manusia Apakah Layak Dijadikan Pedoman Kan Manusia Yang Buat Hasil Sortir Sana Sortir Sini Itu Yang Saya Pertanyakan Bang Jibril Iya Dan Di Sini Juga Ada Ayat Yang Ada Kurang Lebih Sebelas Di Markos 16 9 Kedua Puluh Nya Juga Di Yang KGV 16 Ini Ada Dan Di 1 Yohanes 57 Itu Juga Soal Saksi Air Darah Dengan Ruh Itu Juga Ada Itu Kan Ayat Ayat Yang Sebenarnya Gak Ada Di Original Kodex Atau Papirus Ya Itu Ayat Koma Johan Namanya Iya 157 1 1 Yohanes 5 7 Sampai 7 Eh Koma Johan Itu Kan Perdebatan Keras Di Antara Kalangan Gereja Sendiri Kan Ayat Itu Bahkan Kitab Lai Itu Kan Tanda Kurung Kalau Masalah Ya Dikurung Baru Pertama Kali Itu Di 2021 Tapi Sebelum Itu Ada Gak Ada Tanda Kurung Tanda Kurung Ini Baru Baru Ada Jadi Selama 2000 Tahun Ayat Itu Diimani Memang Tertulis Dari Abad 1 Tapi Menarik Ajaran Pak Den Ini Menarik Menarik Ini Ada Yang Menarik Kita Angkat Aja Gimana Selamat Pagi Pak Raka Terus Terus Memang 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 Pengertianku Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan Doktrin Doktrin Gereja Jadi Aku Betul Betul Aku Tertabiah Jadi Apa Yang Tertulis Di Alkitab Itu Betul Yang Aku Imani Dan Aku Turuti Dan Aku Lakukan Dan Aku Renungkan Walaupun Itu Paus Atau Pernita Terkenal Atau Terkenal Kalau Berbicara Atau Memerintahkan Atau Mengajarkan Sesuatu Hal Yang Tidak Tertulis Di Alkitab Itu Aku Tolak Mentah Mentah Berarti Memang Bersumber Dengan Kitab Sahaja Fokus Ya 100% Dari Alkitab 100% Dari Alkitab Firman Tuhan Jadi Denominasi Itu Aku Tidak Mau Berhubungan Dengan Mereka Karena Itu Adalah Perintah Dan Buatan Manusia Itu Tidak Tertulis Di Alkitab Tuhan Tidak Memerintahkan Untuk Membangun Dengom Tuhan Memerintahkan Untuk Membangun Akan Membangun Satu Jemaat Yaitu Jemaat Kristus Itu Sajata Tidak Ada Perintah Untuk Membangun Dengom Atau Menggerupkan Dini Sendiri Lain Daripada Yang Lain Tidak Ada Semua Satu Itu Tuhan Yang Mau Tapi Kalau Ikut Statement Bapak Yahusua Kan Tidak Ada Nama Kristen Nama Kristen Itu Kan Ada Begitu Dari Surat Paulus Yang Begitu Dia Diantokia Benar Sekali Apa Katamu Karena Tuhan Itu Tuhanku Itu Tidak Pernah Memerintahkan Untuk Membangun Sebuah Agama Atau Menciptakan Sebuah Agama Yang Dia Mau Aku Akan Membangun Jemaat Kalau Di Paulus Jemaat Kalau Kamu Sebagai Jemaat Tuhan Itu Kamu Sebut Pengikut Tuhan Atau Murid Tuhan Jadi Kristen Itu Bagi Saya Itu Bukan Sebuah Agama Agama Karena Mengikuti Peraturan Negara Bisa Agama Tapi Untuk Aku Pribadi Itu Bukan Agama Itu Sebutan Untuk Aku Sebagai Pengikut Kristus Atau Murid Kristus Silahkan Jadi Gini Bang Bang Denny Kita Udah Ketemu Berapa Kali Tapi Gak Pernah Ngobrol Berdua Tapi Gini Ini Sebelum Kesana Lagi Saya Tanya Tuhan Pak Denny Ini Bergantung Gak Sama Hal Lain Sama Sama Pihak Lain Atau Makhluk Ciptaan Lain Atau Makhluk Lain Bagaimana Seperti Bayi Tergantung Pada Mamanya Bukan Bukan Bergantung Itu Disini Maksud Saya Itu Dia Gak Bisa Gak 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 Bisa Berdiri Sendiri Ya Kita Aku Mengimani Tuhan Yang Trinitas Tuhan Yang Trinitas Itu Tidak Mungkin Satu Hilang Ketiganya Itu Adalah Satu Kesatuan Yang Tidak Yang 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 Apa Itu Yang Membentuk Keesaan Tuhan Kita Jadi Keesaan Tuhan Itu adalah Trinitas Itu Itu Gitu Dimikas Silahkan Jangan Itu Jadi Abis itu Tuhan Yesus Abis itu Tuhan Roh Kudus Betul Tidak Tapi Tiga Ketiganya Itu bukan Tiga Tuhan Tetapi Ketiganya Adalah Satu Tuhan Oke Itu Dipahami Tapi Si Yehoshua Ini Atau Si Roh Kudus Ini Itu Dia Bergantung Kan Terhadap Pihak Lain Mereka Memiliki Hidup Masing Tapi Bergantung Tidak Berkantung Mereka Menyatu Hidup Bunyung Hidup Mati Mati Itu adalah Tiga Saksi Yang Berbeda Tetapi Tuh Satu Jadi Kalau Secara Kasar Secara Bodohnya Itu Kita Analogikan Dengan Satu Sel Terbelah Menjadi Tiga Tetapi Tunggu Dulu Belum Selesai Tetapi Tidak Terputus Jadi Ada Tiga Bundaran Tetapi Itu Masih Bersambungan Masih Nempel Semua Jadi Sepanjang Sungai Dan Anak Sungai Tetap Satu Ada Tiga Bundaran Tetapi Itu Masih Bergabung Semua Iya Kayak Amuba Maksud Saya Gini Pak Soal Bergantung Semestinya Kan Pencipta Langit Dan Bumi Itu Kan Enggak Enggak Bergantung Dengan Apapun Pak Nah Jadi Ketiga Pihak Tadi Yang Si Yosua Dengan Roh Kudus Ini Kan Dia Bergantung Pak Berarti Mestinya Mereka Bukan Tuhan Karena Mestinya Tuhan Kan Bergantung Atau Bapak Mau bilang Kalau Tuhan Bapak Memang Bergantung Apa Gimana Pak Terus 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 Aku Tidak 100% Mengerti Apa Yang Dimanus Kan Dengan Bergantung Jadi Aku Tidak Bisa Menjawab Yang Apa Yang Kamu Maksud Karena Aku Sendiri Yang Kamu Maksud Dengan Bergantung Itu Tidak Bisa Mengerti Karena Ketergantungan Antara Ketiganya Itu Tidak Tertulis Di Artitaku Silahkan Lanjut Iya Kalau Kita Analogikan Ada Kopi Ada Gula Ada Susu Si Ini Bertiga Kita Sebut Kopi Susu Nah Kalau Enggak Si Gula Ini Enggak Bisa Berdiri Sendiri Karena Kalau Dia Berdiri Sendiri Namanya Gula Bukan Kopi Nah Si Susu Juga Enggak Bisa Berdiri Sendiri Karena Dia Susu Doang Kalau Dia Berdiri Sendiri Tapi Kalau Si Kopi Dia Bisa Berdiri Sendiri Kenapa Karena Dia Enggak Perlu Gula Sama Susu Untuk Dipanggil Kopi Jadi Kenapa Karena Disitu Bisa Masuk Si Gula Perlu Si Gula Bersandar Bergantung Sama Kopi Begitu Juga Susu Bergantung Sama Si Kopi Untuk Disebut Kopi Gitu Sampai Sudik Maxence Gak Kalau Pikir Saya Analogi Yang Kamu Kasih Itu Maxence Sekali Saya Bisa Mengerti Tetapi Itu Bukan Tidak Bisa Sama Sekali Tidak Bisa Disanggut Palkan Dengan Analogi Yang Seharusnya Disanggut Palkan Dengan Ketuhanan Kosek Ketuhanan Jadi Analogi Itu Bisa Masuk Akal Bisa Dimengerti Tapi Itu Bukan Analogi Yang Bisa Disanggutkan Kepada Ketuhanan Kami Yaitu Yaitu Soal Bergantung Itu Karena Menurut Saya Menurut Akal Akal Sehat Saya Yang Diberikan Oleh Pencipta Langit Dan Bumi Ini Saya Dikasih Akal Sehat Untuk Mengenal Beliau Meskipun Jangan Sampai Gila Mengenalnya Yaitu Tuhan Itu Mestinya Tidak Bergantung Pada Apapun Apalagi Sama Cipta Ciptaannya Karena Kalau Kita Pikir-pikir Lagi Si roh kudus Ini Ciptaan Dia Begitu Juga Firman Ciptaan Dia Dia Mestinya Tidak Bergantung Sama Ciptaannya Gitu Silahkan Silahkan Kita Tidak Ada Satu Ayat Pun Atau Satu Katapun Yang Ada Tertulis Di Alkitab Bahwa Roh kudus Itu Adalah Ciptaan Dan Yesus Adalah Ciptaan Tidak Ada Satu Ayat Pun Tertulis Silahkan Dilanjut Waduh Jadi Si Firman Ini Alfa Dan Omega Si Roh Kudus Ini Alfa Dan Omega Dan Si Bapak Ini Alfa Dan Omega Juga Gitu Maksud Bapak Jadi Ketiganya Tidak Bergantung Tapi Gini Pak Yang Saya Gak Bisa Bilang Si Yehoshua Ini Gak Bergantung Kenapa Karena Kalau Dia Gak Bisa Berdiri Sendiri Gitu Pak Sama Seperti Roh Kudus Nya Itu Mereka Gak Si Si Roh Roh Kudus Ini Gak Bisa Berdiri Sendiri Tapi Kalau Bapak Bisa Berdiri Sendiri Betul Gak Si Ata Nalar Sain Yang Salah Individu Setiap Saksi Setiap Saksi Itu Bisa Berdiri Sendiri Aku Bisa Buktikan Itu Ada Pada Kisah Dimana Bapak Meninggalkan Yesus Eli Eli Lama Sabah Tani Pada Saat Itu Bapak Pergi Dari Yesus Dan Tidak Diterangkan Bahwa Yesus Pada Saat Itu Bukan Tuhan Lagi Dia Tetap Tuhan Walaupun Bapak Telah Meninggalkannya Pada Saat Mantap Tapi Saya Suka Bapak Angkat Kata Kata Itu Eli Eli Sabah Tani Malah Sabah Tani Di Ayat Mana Lagi Pak Atau Di Narasi Mana Lagi Pak Yehoshua Menyebut Bapaknya Itu Eli Pak Kalau Itu Mungkin Harus Kita Merujuk Kepada Teks Aslinya Kepada Teks Aslinya Maaf Aku Tidak Merajari Teks Aslinya Secara Langsung Itu Dikarenakan Karena Aku Tidak Bisa Berbahasa Ibrani Ataupun Bahasa Yunani Karena Kata Eli Eli Lam Sabah Tani Itu Bukan Bahasa Inggris Jadi Saya Tidak Bisa Menjawab Silahkan Diranjut Nah Itu Juga Ini Saya Pribadi Ya Pak Bukan Sebagai Muslim Saya Pribadi Ragu Orang Yang Disalib Itu Yehoshua Yang Diceritakan Sepanjang Biblos Kenapa Karena Disitu Dia Manggilnya Eli Eli Sementara Di seluruh Cerita Dia Dari Dia Lahir Sampai Dia Umur 33 Itu Dia Tidak Pernah Manggil Bapaknya Eli Jangan Jangan Orang Yang Disalib Orang Lain Kenapa Manggil Lain Gitu Make sense Gak Cara Pikir Saya Itu Yang Jadi Masalah Gini Loh Alkitab Mencoba Menaruh Apa Yang Diucapkan Oleh Tuhan Yesus Letterless Karena Bahasa Tuhan Yesus Waktu Dia Semasa Inggris Bukan Bahasa Inggris Jadi Makanya KJP Mengambil Bahasa Aslinya Yang Diucapkan Oleh Yesus Kalau Kita Mau Mengambil Semua Bahasa Aslinya Kita Bisa Bahasa Aslinya Juga Tapi Aku Maaf Aku Bisa Nah Itu Saya Sudah Cari Jadi Dari Dia Lahir Sampai Dia Disalibkan Dia Gak Pernah Manggil Bapaknya Atau Tuhannya Itu Eli Nah Tiba-tiba Begitu Disalib Dia Manggil Bapaknya Itu Eli Itu Dia Gak Pernah Manggil Eli Kok Tiba-tiba Manggil Eli Ada Apa Emang Boleh Boleh Gitu Itu Yang Agak Ranju Sebenarnya Itu Ada Penyebabnya Kenapa Dia Tiba-tiba Berkata Persis Seperti Itu Hal Itu Karena Kata-kata Atau Kalimat Itu Sudah Ada Dan Tertulis Di Akifat Ribuan Tahun Sebelumnya Dan Dan Kata-kata Tandu Buatan Itulah Yang Harus Diucapkan Oleh Tuhan Yesus Di Atas Kayu Sari Itu Sudah Dibuatkan Silahkan Lanjut Gitu Ini kita Sapa dulu Bang Raka Arianto Bang Raka Bang Raka Bang Raka Mungkin terlalu Excited Naik Sampai Pingsan Kita Nggak Paham Bang Jibril Saya izin Turun dulu Nih Udah Kemalaman Saya Kayaknya Udah Ngantuk Bang Waduh Ini Ustad Ustad Alif Nggak 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 Saya Sendirian Bang Ustad Alif Send Nggak Tadi Dia bilang Dia takut Ketiduran Bang Ucok Tebas Bang Ucok Iya Ada 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 Bukan Masalah Itunya Nanti Saya Lagi Sibuk Ini Itu Malah Nggak Ke Urus Tapi Nggak Apa Bang Apokrifah Kalau Mau Istilahat Silahkan Oke Terima kasih Banyak Bang Bang Jibril Terus Semua Yang Lain Bang Ucok Bang Ustadz Alif Pak Ini Saya Turun Assalamualaikum Warah Waalaikumsalam Warah 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 Iya Pak Denny Masih Standby Iya Abang lagi Nutup toko Apa Gimana Bang Oke Bang Beres Beres Udah Jum Berapa Disana Bang Siap Siap Bang Bang Jailani Noise Sekali Bang Wah Ini Eko Noise Lagi Saya Turunkan Sebentar Waduh Kita Kehabisan Narasumber Dan Jum 2 Pagi Kita Udah Online 4 Jam Ini Ada Yang Mau Naik Ngobrol Ngobrol Menemani Malam Hari Hari Ini Atau Kita Tutup Aja Atau Gimana Coba Kita Pull Pull Rungga Tenten Kita Bikin Pull Untuk 2 Menit Untuk Yak Eh Tentu Kalau aku itu Kalau aku suka sekali dan bersuka cita dan bahagia sekali kalau ada orang mau bertanya tentang keimananku Karena itu memang tugasku Aku harus bertanggung jawab Atas imanku Bila mana ada orang Yang bertanya tentang imanku Itu aku suka Aku bahagia kalau ada orang tanya Kalau aku bisa menjawab Aku akan menjawab Tapi kalau tidak bisa Aku akan bisa tidak bisa Gitu Masya Allah Nah itu kita lagi voting di bawah Waktunya tinggal satu menit lagi Kita rungkatkan atau kita tahan Mari kita lihat Tapi menarik sih bang Abang Tadi saya sempat bertanya King James Versions 16-11 Itu di Alasan apa bang Menerima King James Versions 16-11 Kenapa gak yang Bishop Bible yang 15-68 Atau yang Genevieve yang 15-60 Atau yang The Great Bible 15-39 Atau yang Matthews 15-37 Atau yang Coverdale yang 15-35 Atau yang paling tua sekalian Atau yang Thailand Bill 15-34 Karena sumbernya satu Ya betul Itu dikarenakan waktu itu Tahun 91 aku datang ke Belanda Aku mencari sebuah alkitab Alkitab pertama yang aku temukan Itu adalah King James Version Disitu aku suka sekali dengan bahasa yang digunakan oleh bahasa King James Version Karena aku suka yang tua Di situ aku masih memakai bahasa Inggris tua modern Jadi aku suka membacanya dengan tulisan-tulisan seperti itu Gitu Gitu Udah gitu mulai-mulai detik itu Dari tahun 91 sampai sekarang Aku tidak pernah menggunakan alkitab lainnya Tabitan lainnya Gitu Jadi simply alasannya karena Karena udah yang itu aja yang abang terima pas sampai ke Jerman Ya 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 Kalau aku gini Semua itu tidak ada kebetulan Untukku itu adalah Suatu Kayak macam Ya sudah ditentukan bahwa aku harus mengimani kitab itu Jadi sudah ditentukan oleh Tuhan Kalau aku harus mengimani itu Gak tahu kenapa aku Gak mau percaya alkitab di luar itu Aku gak tahu kenapa aku begitu Dan aku merasa Kalau aku ditanya Itu sebenarnya yang menjawab Kamu-kamu sekalian Itu bukan aku Yang menjawab itu Tuhanku Aku dibimbing Tuhan Itu kepercayaanku Imanku ya Jadi bukan aku yang cedas Aku tidak ada apa-apanya Aku tidak cedas Tapi Tuhankulah yang membimbing aku Yang menolong aku Untuk menjawab Segala pertanyaan yang harus aku jawab Silahkan diranjut Itu imanku Tapi sebenarnya abang mengimani Joshua gak sih kok? Joshua apa Yehoshua? Yehoshua? Yehoshua kan Jesus di Romawikan kan? Tapi aslinya kan nama dia Yehoshua Di original tekstnya juga Yehoshua Yesus ya betul Aku memimani dia Tuhanku Karena trilitas Kalau aku menuhankan Yesus Untuk aku otomatis sudah menuhankan Bapak Dan menuhankan Roh Kudus Kalau aku memuliakan Yesus Aku otomatis sudah memuliakan Bapak Dan memuliakan Yesus Aku berdoa itu Kalau aku berdoa dengan Tuhan Itu aku berdoa Memakai tiga bahasa Dan juga berdoa kepada ketujuan-ketujuan Kadang-kadang berkata kepada Yesus Berkata kepada Bapak Juga berkata kepada Roh Kudus Karena mereka memiliki fungsi sendiri Jadi aku harus menampalkan diri Kepada siapa Aku harus berdoa Atau Maaf nih Bapak Binglung sama Sama iman Abang Di satu sisi Abang bilang Abang gak mengikuti gereja Tapi di satu sisi Iman Abang Doktrin gereja Soal Roh Kudus Soal Jehoshua itu Tuhan Soal Itu semua kan doktrin gereja Gereja kan juga mengambil doktrinya Sebagian dari kitab Kalau cocok dengan Apa ya Aku yang imani di Alkitab Kalau gereja mengambil juga Iman yang ambil dari Alkitab Yang tertulis di Alkitab Kita juga bisa sama Tidak semuanya Berbeda Tidak semuanya sama Yang abang imani ini kan Awalnya kan dari sebuah kodex Bang Betul gak? Setuju gak sampai sini? Teks yang diilami oleh Tuhan Betul Nah original teksnya Itu trinitas gak ada bang? Itu saya tidak setuju Mungkin kita bisa lanjutkan lagi Lain kali Aku tidak setuju Karena kamu harus membuktikan Bahwa Ayat Ayat dimana Yesus menyebut trinitas Atau mengajarkan trinitas Ada atau tidak Di kodex Oke Sekarang kita Oke Saya mau tunjukin Sekarang Saya padahal Cuma saya tunjukin Satu ayat aja sih Tapi Oke Oke Siap Iya Makasih ya bang Waktunya Oke teman-teman Semoga Tuhannya Yesus memberkati Bang Tuhannya Yesus itu Bapak Amin Iya Betul Saya setuju Oke Iya makanya Semoga Tuhannya Yesus Memberkati Iya Iya Saya setuju Memang itu Yesus memiliki Tuhan Yaitu Bapak Setuju Saya setuju Silahkan diranjut Juru ya Halo Juru Bye Bye Iya Makanya Saya benar-benar Sendiri Oke Tampaknya Kita akan Akhiri Disini Saya Mudah-mudahan Yang kita Dengarkan Yang kita Ajarkan Yang kita Pelajari Di hari ini Di malam ini Dapat Menolong kita Nanti di akhir Di akhir Hidup kita Di Hari nanti Di hari kebangkitan Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Maha benar Allah Dengan Segala Firman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh